Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Hari ini kita ke agenda MBKM selanjutnya yaitu ada MSIB, Magang dan Sudi Independen Besertifikat Batch ketiga yang akan dilaksanakan semester ganjil depan dan hari ini kita coba sosialisasi agar kita persiapan terkait administrasi dan juga mungkin nanti biar ada gambaran bagi teman-teman yang sebelumnya belum pernah mengikuti MSIB atau yang sudah pernah mengikuti debate sebelumnya lalu yang sekarang mau ikut lagi pastinya nanti ada beberapa hal yang perlu disiapkan oke kita mulai agenda ini dengan baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim semoga nanti selama kegiatan ini bisa berlangsung dengan lancar, seperti biasa nanti silakan teman-teman yang mengikuti sosialisasi hari ini, baik itu yang live, asin ataupun yang nanti lewat youtube juga bisa mengisi presensinya dan materi hari ini atau materi sosialisasi bisa teman-teman akses di MSIB Batch 3 ada 4 kegiatan di hari ini, yang pertama kita akan mendengarkan sambutan dari wakil dekan bidang akademik kemahasiswaan dan kerjasama Fasilkom yang sudah hadir bersama kita Pak Garno selain itu baru penjelasan terkait program dan di sesi selanjutnya ada sharing dari teman-teman mahasiswa yang sudah lolos di MSIB sebelumnya dan terakhir kita coba diskusi atau tanya jawab terkait program ini begitu ya nah agar semuanya bisa efektif gitu kita langsung aja kita serahkan ke Pak Garno untuk sambutannya dipersilahkan silahkan Pak Garno Baik, Pak Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah wassalai wassalamu'ala wa'ala sobie na'am wa'ala co'an Terima kasih Bu Betah yang memberikan kesempatan saya untuk terlibat memberi semangat buat rekan-rekan yang akan mengikuti program Kampus Merdeka di event yang sekarang yaitu magang dan bersertifikat. Mungkin kalau secara institusi saya mewakili dari Pasilkom sebagai wakil dekan akademik yang tentunya ratuh hubungannya dengan akademiknya teman-teman mahasiswa. Mungkin tak bisa banyak yang kami perbuat untuk mempersiapkan kemampuan baik itu skill ataupun soft skill buat kalian sehingga dengan banyaknya keterbatasan itu saya dan Pasilkom khususnya berharap pada semua mahasiswa yang hadir di sini untuk menyambut baik dari program Kampus Merdeka yang dalam tanpa kutip event yang sekarang adalah magang bersertifikat. yaitu dengan cara mungkin yang belum pernah mengikuti program magang bersertifikat ini ikutlah gitu ya. Karena satu mungkin buat kami Anda akan menambah prestasi kami dengan kalian mengikuti program magang bersertifikat. buat kalian sendiri sebagai mahasiswa banyak sekali keuntungannya. Tentunya di sana entah seperti yang dikatakan oleh Pak Dirjen memberi ruang belajar kepada dunia kerja langsung, dunia profesi langsung sehingga kita sebagai mahasiswa dapat mengikuti passionnya masing-masing. Kalau mamanya di mahasiswa Pasilkom yang IT mungkin bisa mencari industri yang berbasis IT atau industri manufaktur yang tempat IT kemudian ada juga yang industri internasional gitu juga banyak kemudian di sana akan kejebur langsung kata peli itu, kejebur langsung kepada dunia profesi yang sesungguhnya. Artinya media pembelajaran ini akan memberikan pengetahuan kita bahwa dunia kerja di bidang IT seperti ini. Kalau mamanya di dunia hukum mungkin mahasiswa hukum akan kejebur langsung kepada mungkin katakanlah kalau lembaga pemerintah ke dunia legislatif oh cara-cara membuat undang-undang seperti apa terus disahkan oleh komisi apa komisi nanti akan punya pengalaman ke sana sehingga memberikan pengetahuan untuk passionnya masing-masing. Dari sini secara skill atau soft skill dari mahasiswa yang mengikuti program ini itu langsung belajar langsung ke dunia nyata atau learning by doing belajar sambil mengerjakan. Namun pesan saya secara pribadi buat teman-teman yang akan mengikuti magang ketika di industri itu ya ingat kalian satu membawa alma mater kemudian yang kedua membawa intelektual diri sendiri. Berarti ketika membawa intelektual mungkin berbicaranya hati-hati kemudian ketika membantu pekerjaan atau terlibat dalam sebuah tim proyek tertentu itu berarti jangan suka ceroboh berarti karena medianya itu kita lah yang lagi belajar. Jadi perlu perlu dengan langkah yang tepat dan tidak membuat diri Anda itu membuat suatu kesalahan ketika di sana. Hal-hal yang seperti itu mungkin secara tidak langsung biasanya kalau yang suka bercanda mungkin ya lihat dulu teman-temannya suka bercanda apa tidak di sana kemudian kalau kerjaan seperti apa mungkin seperti waktu yang pernah anak-anak SMK pernah magang di pabrik mungkin ya tidak jauh beda tetapi cuma level dari magangnya berbeda saja kalau di sini mungkin levelnya lebih lanjutlah ya bukan seorang operator kalau di SMK itu kan operator sehingga untuk magang bersertifikat ini khususnya buat mahasiswa menambah pengetahuan ataupun pendidikannya yang mana kalau mengharapkan dari kampusnya saja itu sangat dan sangat kurang dengan keterbatasan mungkin dosennya bisa saja dari lulusan lama ketika di dunia industri sudah jauh bisa saja di kampus itu hanya belajar di kelas kemudian di lab yang sangat minim kemudian ada juga purpose yang bacaan bukunya juga belum tentu update dan kitanya juga belum tentu suka membaca nah ketika terjun kepada dunia magang di sana setelah tidak langsung walaupun tidak membaca mengerjakan poyek dengan sendirinya akan dipaksa untuk belajar itu sih yang pertama jaga sikap kemudian tetap intelektual dijaga menjaga alma mater kemudian saya harapkan secara institusi ikutlah bagi yang belum pernah ikut kemudian nanti saya harapkan juga buat yang sudah pernah ikut sharing-sharing hal-hal penting atau warning-warning yang di sana seperti apa di share ke kami di sini supaya teman-teman yang belum pernah mengikuti itu juga menjadi apa ya cetak tebal warna merah sehingga tidak menjadi diulang apabila ada kesalahan atau sehingga lebih hati-hati seperti itu atau tips dan strik untuk lebih enak seperti apa ketika mau dimagang mungkin dengan variasinya dunia industri yang berbeda-beda silakan bisa sharing kemudian berikutnya lagi secara konversi mungkin nanti mata kuliah yang dikonversi mungkin nanti bisa dari presentasi bubeta akan seperti apa kemudian jika semester ini ada mata kuliah apa semester yang itu mata kuliah apa juga bisa ditanyakan bagi yang belum jelas atau mungkin nanti di slide-nya bubeta juga ada akan dikonversi berapa terus ada berapa yang semester 4 yang masih mengikuti kemudian ada juga yang mungkin tergoda kemarin ada teaching asisten kemudian sekarang ada MSIB terus gimana bisa jalan-jalan buat atau tidak atau harus salah satu memilih atau pilih yang mana seperti itu gitu aja sih dari saya dan tetap semangat saya secara pribadi apresiasi buat yang sudah melakukannya dan berharap juga banyak kepada yang belum melakukannya saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak karena bentar oke kita lanjutkan untuk yang kedua terkait program yang sekarang yang ditawarkan ada dua magang dan studi independen untuk capaian fasilkom di MSIB batch 1 ada 37 yang lolos di magang positifikat 34 dari teknik informatika dan 3 dari sistem informasi selanjutnya studi independen ada 37 mahasiswa 35 dari teknik informatika dan 2 dari sistem informasi lalu di batch 1 kita terjaring atau diterima di 21 mitra MSIB yang 9 magang 10 sudi independen dan ada 2 mitra yang menerima magang dan juga sudi independen nah untuk batch 1 ini 37 magang dan 37 sudi independen selanjutnya untuk batch 2 kita cukup signifikan peningkatannya jumlah mitra yang awalnya tadi 21 kita diterima di 32 mitra dimana mahasiswanya juga naik secara signifikan sekali yang tadi 37 jadi 74 sekarang total semuanya 180 mahasiswa dimana informatika ada 168 SI ada 12 orang magang 34 TI 4 SI dan sudi independen 134 dari TI dan 8 SI nah jadi kalau yang sebelumnya tadi 2 slide cukup ya untuk yang batch 2 sampai ada 8 slide gitu ya tentang 180 mereka diterima di magang dan juga sudi independen nah sebenarnya program ini saya yakin teman-teman sudah gak asing ya malah mungkin teman-teman 2020 sudah menantikan ini untuk bisa ditawarkan karena memang syaratnya minimal semester 5 nah magang berkertifikat kampus Merdika ini program magang dipercepat dan diakselerasikan dengan pengalaman belajar yang dirancang dengan baik tadi sudah disampaikan oleh Pak Garno ya bahwa terkait magang ini akan diberikan masa real yang dikerjakan bersama kelompok di sana di meter lainnya dibimbing oleh profesional mentor terus magangnya lebih dari 18 minggu maka yang nanti lolos di MSIB berarti tidak menjalankan kuliah reguler ya jadi fokus total satu semester keluar prodi begitu jadi mereka bisa menyelesaikan magang dan sunyi independennya selama semester ganjil terus mahasiswa diberikan sertifikasi sesuai kinerja mereka saat magang nah ini ada yang dapat gitu ya maksudnya ada yang memberikan sertifikasi kompetensi atau bahkan sertifikat industri gitu ya maksudnya bukti bahwa sudah capable dalam profesi-profesi tertentu nah manfaatnya yang pertama bisa bekerja di mitra tadi selama satu semester penuh atau bahkan dua kali ya kesempatannya keluar prodi uang saku dan biaya hidup selama magang disubsidi oleh kemdikbud nah ini pun nanti mungkin teman-teman yang sudah lolos di MSIB 2 bisa cerita ya bahwa sekarang tidak semua mitra memberikan uang saku yang berupa nominal langsung secara uang ada juga yang diganti dengan fasilitas-fasilitas yang lain atau reward yang lain biaya hidup dari kemdikbud nanti pun juga ada beberapa pengecualian bagi yang sudah mendapatkan biasiswa misalkan bidik misi gitu ya yang biaya UKT-nya sudah ditanggung oleh biasiswa yang lain oke terus mahasiswa menerima sertifikat kompetensi dari mitra setelah selesai magang nah webnya ada di sana ya kampus Merdeka terus memilih magang nah kalau yang sudah independen bedanya kalau magang tadi seperti bayangan kita ya namanya magang berarti pekerjaannya di real di mitra nah kalau sudah independen ini adalah pembelajaran di kelas yang dirancang dan dibuat khusus berdasarkan tantangan nyata yang dihadapi oleh mitra atau industri nah modalnya sudah independen seperti kuliah kita cuma bedanya diselenggerakan oleh lembaga-lembaga yang jadi mitra MSIB gitu jadi sifatnya kayak kurs gitu ya kursus singkat bootcamp kursus daring terbuka atau mungkin nanti bisa jadi saat bisa offline bisa datang ke tempat ya gitu kalau magang juga begitu sepertinya sudah mulai boleh offline gitu atau nanti mungkin ada jadwal yang kapan harus WFH dan kapan harus WFU nah bedanya dengan magang tadi ya kalau disini soon independent fokusnya wait kayaknya keluar nah soon independent disini fokusnya adalah terkait skill jadi tidak hanya hard skill juga ada isi atau materi terkait soft skill jadi yang fokusnya ke selama 4 bulan biasanya atau maksimal 6 bulan oke oke manfaatnya sama dengan yang tadi magang cuma mungkin bedanya kalau yang magang dia activity-nya mengerjakan tugas kalau disini seperti kuliah singkat yang lebih spesifik gitu jadi misalkan contohnya belajar di agate berarti belajarnya animasi belajar ke decoding yang bahasnya terkait programming atau mungkin kemarin ada yang skillful berarti ada banyak yang arahnya UI-UX semester kemarin atau yang batch 2 banyak banget yang ke binar akademi ke binar itu sampai 90-an orang kalau tidak salah nah jatuh harus dan independen oke mitranya kalau misalkan dilihat mungkin hari ini belum muncul atau masih tahap seleksi di tingkat panitia atau didiktinya gak masalah gitu ya hari ini kita sosialisasi itu agar nanti teman-teman saat mau mendaftar kita udah siap gitu platformnya atau alur administrasi di fakultas jangan sampai nanti baru mendekati hamil 1 baru teman-teman tanya gitu nah kita fasilitasi lebih awal biar kalau nanti sudah muncul mitranya di webnya anda bisa langsung isi form untuk mengajukan rekomendasi nah yang pertama ini syaratnya nomor A B harusnya sudah memenuhi IPK nanti bisa dilihat masing-masing mitra itu berapa kita ada yang 2,75 ada yang 3 terus yang keempat ini komitmen menjalankan MSIB nanti ada biasanya ada lembar komitmen gitu yang harusnya ini jadi pertanggung jawaban kita bersama ya kemarin ngurus ini sampai ke tingkat universitas ada lembar pertanggung jawaban dan bagi teman-teman yang mau mendaftar dan nantinya lolos saya berharap sekali bahwa anda bisa menyelesaikan program itu dengan baik bukan hanya coba-coba terus nanti lolos terus malah ditinggalkan nanti efeknya bisa panjang maksudnya pengembalian uang sakukah gitu sampai dengan kampus juga kanak tegur nanti ada beberapa dokumen yang harus dilengkapi salah satunya misalkan buku rekan yang tabungan nanti jadi cerita mungkin ya sharing dari teman-teman yang sebelumnya sudah lolos terkait syarat-syarat setelah diterima MSIB terus misalkan rekomendasi gitu juga cukup harus di ikuti apakah tingkat fakultas apakah sampai ke tingkat universitas oke selanjutnya disini value yang harusnya bisa kita dapatkan dari MSIB terkait self-assessment refleksi diri eksplorasi dan feedback dari orang yang terdekat yang kompeten nah seleksinya ada dua administrasi dan juga seleksi mitra nah ini pun juga beragam ya seleksi dari mitra yang ada mungkin nanti ceritanya dari teman-teman disini apakah ada yang ngisi form aja terus ada yang wawancara ada yang fokus group discussion atau mungkin test coding dan sebagainya nah ini beragam oke nah ketentuannya sama nanti bisa dibaca di FAQ yang disini terkait terkait penjelasan ya saya khawatirnya jadi baca banyak nah pelaporannya ada dua kegiatan mahasiswa ke webnya kampus merdeka dimana disitu ada harian terus nanti ada nilai dari mitra dan nilai UTS dan nilai UAS yang akan kita konversi ke mata kuliah-mata kuliah kita nah kalau dilihat lini masanya kita cukup panjang di pendaftaran mahasiswa sampai 10 Juli ya jadi ya kan kita hari ini baru 14 Juni ya masih ada waktu cukup panjang teman-teman bisa bersabar sambil menyiapkan syarat-syarat yang diminta nanti pengumuman terus pelaksanaan kan Agustus ya jadi ini mulai masuk semester ganjil nah nanti bisa di klik disini nanti ada web ke FAQ MSIB semuanya ada disini saya lihat terkait pengenalan dan pendaftaran mulai mendaftar mencari kegiatan sampai dengan prosedur pelaporan kalau misalkan NISN nanti terkait ada data NISN yang tidak sinkron gitu ya bisa dibaca disini kemarin pengalaman yang kampus mengajar gitu juga ada yang NISNnya ternyata tidak dikenali otomatis gitu jadi harus mengajukan dan memverifikasi ke sekolah asal oke nah banyak FAQ nya terkait apakah MSIB itu terus apakah semua bisa ini yang S1 dan semester 5 terus nanti mungkin pertanyaan yang di kita yang paling banyak adalah kalau misalkan sudah MSIB apakah boleh ikut yang lain sebenarnya kembali lagi ke hak mahasiswa 3 semester di luar 2 kali keluar universitas 1 di dalam universitas jadi kesempatan teman-teman 2 kali mengikuti program MBKM yang keluar kalau sudah 2 kali berarti 1 kali sisanya yang di dalam universitas terus kalau misalkan nanti keterima semuanya maka Anda harus pilih salah satu yang akan dijalani yang mana begitu oke biar teman-teman juga mengikuti ada kanal instagram bisa diikuti nah ini yang penting buat teman-teman nanti yang mengikuti atau mau mendaftar ke MSIB yang ketiga salah satunya adalah ada rekomendasi di fakultas nanti tinggal cukup mengisi form ini nah nanti di form yang sekarang pengalaman dari patch 2 kemarin kalau misalkan ada form khusus dari mitra contoh kemarin dari decoding dari beberapa mitra yang lain itu nanti bisa di upload di sana ya biar nanti TU bisa membantu sesuai dengan kebutuhan nah mungkin langsung ya ini gambaran nah bisa dilihat contoh konversi mata kuliah di semester genap di semester 6 kemarin ada satu mahasiswa yang magang di PT ARK pertama multi solusi indus sebagai web programmer disitu bisa kita lihat kompetensi yang dikembangkan lalu mata kuliah 20 SKS yang di konversi ada di semester 6 nah nanti mata kuliah yang dikonversi apa aja nanti kita sesuaikan dengan kompetensi yang dikembangkan dan juga mata kuliah yang sedang teman-teman hadapi di semester yang depan gitu ya jadi kalau misalkan yang semester 5 berarti nanti kemungkinan sebagian besar ada dari semester 5 mata kuliahnya terus mungkin ada beberapa mata kuliah atas yang sesuai atau yang paling sesuai dengan pekerjaan teman-teman di magang atau sudi independen pun dengan yang semester 7 gitu ya apakah nanti semester 7 mata kuliah mata kuliahnya juga sesuai atau ber apa ya ber sesuaian atau ada relasi atau ada hubungan dengan pekerjaan yang ada di MSIB ini contoh yang magang 20 SKS ini juga contoh yang soon independent di decoding sebagai pengembang front end web dan back end ini ada 20 SKS jadi maksimal 20 SKS untuk MSIB dan kita support teman-teman untuk mencapai atau mendapatkan hak 20 SKS harapannya adalah Anda benar-benar full commitment 20 SKS ini di MSIB ya soalnya nanti ngefek ke nilai semester depan maksudnya apabila Anda selama mengerjakan tugas dari magang ataupun sudah independennya kurang maksimal nanti ngefeknya ke nilai jadi mungkin pernah mendengar cerita dari kakak kelas ya bahwa ikut MBKM auto IP4 itu kalau semuanya oke dan hasilnya pun bagus ya kalau misalkan semua A kita bisa konversinya jadi semua mata kuliah jadi A tapi kalau misalkan nilai project atau mungkin nilai evaluasi dari mitra kurang maksimal akhirnya ngefek juga ke nilai konversi dan terakhir sebelum kita berikan ke teman-teman yang sebelumnya nanti bisa diakses ke slide ini ya nanti saya share ke chat bagi yang berminat untuk mendaftar MSIB kita bisa diskusi dalam satu grup WA saya siapin dua grup tapi sementara saya buka disini satu grup kuota 255 mahasiswa silakan join ke MSIB3 grup 1 kuotanya nanti tinggal masuk ke link ini kalau misalkan nanti sudah penuh atau sudah berlebih gitu ya nanti akan saya tuliskan di slide ini jadi slide ini bisa teman-teman akses kembali oke mungkin itu sesi yang kedua saya persilahkan untuk teman-teman yang kemarin magang dan Sundi independen boleh angkat tangan gitu biar enak dipanggilnya oke kita lihat ada berapa yang join hari ini untuk yang sudah berpengalaman oke ya oke sip ada 5 kita mulai dari yang sebelah kiri gitu yang di layar kita ada Ripsy boleh Ripsy membagikan pengalamannya oke selamat pagi semuanya jadi saya dua kali MSIB itu studi independen dua-duanya yang pertama di Microsoft Indonesia tapi sekarang sudah ganti namanya jadi nama mitra yaitu mari belajar di yang kedua sekarang generasi gigih by GoTo atau Gojek Tokopedia nah di MSIB yang pertama saya mendapatkan empat kali sertifikasi internasional itu Microsoft Office Specialist dan yang pertama ini pertama dan kedua sebenarnya saya dapat uang saku jadi di yang pertama semua SI itu dapat di yang kedua hanya beberapa saja dan beruntungnya salah satu mitra yang di apa memberikan uang saku itu adalah Gotu atau generasi gigih nah mungkin dari teman-teman ada yang berminat nanti atau ada yang mau ditanyakan silahkan itu aja sih sebelum mindah ke yang lain mungkin Ruzi bisa membagikan gimana sih caranya mulai dari awal milih mitranya itu sampai akhirnya lolos tesnya apa aja di sana kalau yang pertama milih mitranya saya melihat dari perusahaan karena waktu itu kan masih Microsoft Indonesia atas namanya belum atas nama mitra pada saat itu nah kalau yang kedua saya lihat dari deskripsi programnya jadi saya melihat dari deskripsi pembelajaran yang sekiranya menurut saya itu cukup menantang dan saya sukai gitu nah itu saya ambil gitu sih Bu oke oke Ruzi terima kasih sementara nanti kalau misalkan ada pertanyaan dari teman-teman yang ada disini nanti bisa kembali ke Ruzi oke selanjutnya kita dengarkan cerita dari Sahrul baik Ibu terima kasih baik sebelumnya selamat pagi semuanya disini mau mau apa sharing-sharing mengenai magang yang pertama saya tuh magang di PT Hashmicrosolusi Indonesia sebagai content writer mungkin mungkin memang posisinya ini jauh sekali dari IT dari teknik informatika jurusan saya berkuliah itu tapi disini perusahaannya itu saya salah satu perusahaan multinasional mitra dari kampus Merdeka sebenarnya mau sharing pengalaman waktu pas sibuk-sibuknya atau ribet-ribetnya nyari tempat magangnya kayak gimana yang pertama persiapkan dulu akun kampus Merdeka apa saja requirement yang diperlukan lalu cari-cari posisi apa yang memang yang memang cocok untuk untuk dikembangkan sesuai dengan soft skill dan hard skill yang dimiliki lalu setelah itu apply aja apply aja ke beberapa mitra nanti setelah lolos administrasi akan dihubungi oleh pihak mitra tersebut untuk melakukan interview dan beberapa tes yang lainnya mungkin ada beberapa mitra yang memang mengharuskan interviewnya itu menggunakan bahasa Inggris lalu nanti ada tes kognitif lalu juga ada tes psikologisnya juga untuk pengalaman kerja kerjanya itu selama magang ini dilatih banget untuk tahu bisa banget time management terus juga gimana caranya untuk pecahin suatu masalah misalkan dikasih project sama mitra itu nyelesainnya kayak gimana terus dilatih juga untuk kerja sama tim dan dilatih juga untuk public speaking karena kita tuh untuk bekerja nggak cuma sendiri tapi bisa harus berkomunikasi kalau ada salah satu teman saya yang memang menangani klien dan itu bertemu klien segala macem mungkin dari saya cukup bu oke terima kasih selanjutnya dari pijan tim silahkan iya bu halo selamat pagi bu teman-teman sudah terdengar suara saya oke perkenalkan terlebih dahulu nama saya Muhammad Bijan tim senatria boleh dipanggil Bijan saya sudah keluar dari kampus itu dua semester ini jadi saya mengikuti batch pertama dan batch kedua jadi batch pertama itu saya melakukan apa namanya MSIB bersama Decoding Indonesia disana saya mengambil learning path multi platform nah yang kedua itu saya apply di Magang sebagai programmer di PT Seria Sewu Indonesia nah mungkin mungkin untuk saya sih mau sharing lebih ke saat proses apply-nya gitu nah waktu itu saya bikin CV itu bukan ATS nah waktu itu saya bikin CV yang memang kreatif gitu saya apply ke 10 perusahaan dan memang itu gak ada panggilan sama sekali gitu nah dari sana saya mencoba untuk evaluasi diri gitu dan merubah gitu CV saya ke ATS gitu dan saya cuman baru apply 2 sampai 5 gitu itu udah panggilan itu udah banyak gitu nah terus dari situ setelah itu saya menerima beberapa panggilan interview lalu tes teknikal tes teknikal tesnya bisa berupa hacker rank gitu atau bisa juga di PR jadi misalkan buat sistem gitu nanti dalam 3 hari sistem tersebut harus sudah terdevelop dengan baik nah mungkin yang saya lakukan tes tesnya itu berarti yang paling signifikan adalah di tes codingnya gitu jadi mungkin buat teman-teman yang memang ambil nanti magang saya sarankan untuk perkuat lagi data strukturnya sih itu karena hampir di semua company menggunakan hacker rank gitu karena saya juga diterima di GITS Indonesia tapi tawaran tersebut enggak saya ambil gitu karena mungkin jauh dari rumah dan juga waktu itu saya juga di interview sama Siti Asia untuk membuatkan sistem mereka seperti itu mungkin buat teman-teman yang merasa wah saya belum terlalu kuat untuk magang mungkin bisa juga dimulai dari studi independen gitu karena itu bisa membangun karir pet kalian jadi lebih terarah lagi jadi saran saya untuk memilih mitra studi independen carilah mitra yang mungkin bisa merekomendasikan kalian ke karir pet kalian nanti gitu karena saya merasakan sendiri di decoding itu saya betul-betul diarahkan gitu sampai saya mendapatkan karir gitu mungkin seperti itu dari saya bu oke mungkin nanti di sesi diskusi mungkin ada banyak yang mau nanya terkait yang tadi ceritanya bijan lanjut ke sarah silakan assalamualaikum PT Presentologik atau biasa dikenal dengan decoding indonesia dan yang kedua saya mengikuti studi independen di orbit future academy nah kedua-duanya ini saya ngambil learning path yang hampir sama yaitu machine learning atau artificial intelligence nah bagaimana sih prosesnya sampai bisa diterima mungkin saya bisa jelasin dari yang pertama di decoding kalau untuk di decoding itu yang saya lihat dari dua batch ini prosesnya selalu sama pertama setelah kalian mengisi atau melengkapi data yang diperlukan oleh kampus merdeka kalian bisa apply di tempat yang sudah disediakan setelah itu dari decoding biasanya bakal ada konfirmasi dan bakal ada tes tertulis eh tes ya tes online kayak gitu nanti setelah tes online itu akan dimintai surat keterangan nah jika kalian lolos atau nilainya memenuhi maka kalian akan bisa langsung bergabung dengan decoding academy seperti itu di decoding academy pun hasil akhir yang didapatkan yaitu mendapatkan sertifikasi dari decodingnya sendiri sesuai learning path yang diambil dan terakhir ada sertifikat dari kampus merdekanya seperti itu untuk sistem belajarnya kalau gak salah di decodingnya itu dia sama kayak yang pernah dijelasin itu course kayak gitu nah untuk yang kedua di Orbit Future Academy nah untuk Orbit Future Academy ini sistemnya hampir sama kayak kuliah jadi kita meet tiap hari dan kalau di Orbit ini tidak ada tidak ada sertifikasi dari Orbitnya hanya ada sertifikasi dari kampus merdeka kayak gitu dan untuk seleksinya pun Orbit ini lebih gampang sih kita cuma apply habis itu konfirmasi surat yang diperlukan dan langsung keterima kayak gitu mungkin itu ya terus tadi sempat dibahas juga sama Kak Rifki tentang sebagian ada yang dapat insentif dan sebagian tidak untuk di batch 1 benar hampir semuanya dapat insentif dan untuk di batch 2 kebetulan saya dapat salah satu studi independen yang tidak dapat insentif jadi ya jadi gak dapat apa-apa gitu kayak dapat ilmu lah gitu tapi kalau untuk insentifnya gak dapat gitu seperti itu mungkin yang bisa saya jelaskan oke terima kasih Sarah ada lagi nih cerita silahkan Ciner mau menambahkan baik bu izin masuk ya perlakan nama saya Ahmad Sididinar saya Katan 2019 saya sedang ikuti MSIB 2 kali di batch 1 dan batch 2 saya mengikuti magang untuk batch 1 saya magang di posisi full stack developer di PT Gama Multi Usaha Mandiri salah satu perusahaan anak dari Universitas Geja Mada di sana sistem kerjanya full WFH terus untuk pembagian pekerjaannya kita menggunakan Trello dan beberapa kali dalam seminggu mengadakan meet untuk evaluasi tentang pekerjaan dan untuk di base 2 saya magang sebagai software programmer IRP di khas mikrosolusi Indonesia untuk sistem kerjanya juga sama masih follow EWFH untuk pemberian tugasnya kita di plot ke beberapa proyek nanti di proyek itu ada seorang konsultan yang memberikan apa aja sih taksi yang harus kita kerjakan terus ada evaluasinya apabila taksi tersebut belum selesai atau ada kesalahan kita diberikan waktu untuk revisi lagi Bu sekian sih penjelasan rekaan Bu oke iya terima kasih ada Wilton silahkan Wilton menambahkan terima kasih nama saya Bandar Mokal Pauldi dari angkatan 2019 saya mau sedikit cerita tentang pengalaman MSD angkatan 2 kalau yang sudah dihasilkan nama semua sendiri sebagainya walaupun banyak jelasin tentang TV menyebutkan TV sedikit sekarang di perusahaan-perusahaan itu lebih membutuhkan lebih melihat CV yang CV yang berbisah-bisah itu karena ada teknologinya yang bisa menggantar CV ke-ATS dan itu bisa mempermudah para perusahaan untuk para peserta pas begitu itu mungkin untuk sedikit saja tapi untuk proses pendataran-pendatarnya suara bersebut ya kami masih kedengaran kok Wilton ya oke selamat 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 oke tadi kan udah jelasin tentang CV ya untuk pengalaman sendiri kalau aku tuh maka student student independent di generasi gigi sama kayak Kang Rifki tadi pertama mau nambahin juga sedikit tentang generasi gigi generasi gigi itu apa ya student independent yang didirikan oleh perusahaan yayasan anak bangsa bisa atau disupport juga oleh Goto Gojek Tokopedia stupend stupend itu unik kenapa aku bilang unik karena di dalam stupend ini ada sistemnya intern magang juga jadi kalian bisa stupend juga bisa magang juga tapi atas nama stupend doang gitu nah gimana sih alur flow nya pertama kan kalian pasti daftar nih daftar terus habis kalian daftar terus seleksi nah disitu juga ada test coding nya test coding test programming tergantung path nya sih kalau misalnya ada kan disini ada tiga path ada back end engineering back front engineering sama data analis nah untuk aku sendiri aku keterima alhamdulillah keterima di back end engineering stupend nya terus habis itu kalian terima dan itu juga nanti ada sesi apa ya self learning self learning di proget nanti kalian bisa dikasih akses proget gratis selama dua bulan dan itu lumayan banget bisa kalian bisa menambah sertifikat proget learning jadi satu pelajaran kayak misalnya golang terus kayak ropi kayak java dan lain-lain itu kalian bisa ngambil sebanyak-banyaknya yang kalian mampu gitu nah habis self learning disitu tahapnya itu ada apa namanya teknikal kelas karir karir lain-lain dan soft skill jadi kita tuh kalian gak cuman hanya teknikal tapi soft skill kalian juga dibangun disana disitu itu enaknya dan alhamdulillah ya tadi udah di apa dimensin sama Kang Rizky stupend BW ini dapat insentif dari Kamdikbud tapi ketika kalian ketika kalian mendapatkan apa lolos ke program magangnya IABB ini kalian mendapatkan apa ya banyak insentif misalkan dari Kemendikbud iya dari IABB iya dari company partnernya jadi tiga gitu insentifnya aku yang aku rasain gitu soalnya aku juga sekarang Alhamdulillah keterima internship di salah satu bank dan banknya itu salah satu startup lagi maju sih di Indonesia sekarang itu mungkin itu sih yang aku mau share oke terima kasih semuanya kita lanjut ke diskusi mungkin silahkan kalau ada yang mau ditanyakan boleh angkat tangan nanti satu-satu bisa ngomong atau bisa ketik di chat dipersilakan ini saya cek di presensi ada yang nulis gini nih nulis masih bingung sama narasumber nah ini gak tau nih narasumber cerita yang mana atau tentang apa boleh ditanyakan gitu walaupun belum mencakup semua ini ya maksudnya teman-teman tadi kan kebayang kita punya 32 mitra di MSI B2 oke sudah ada yang tanya silahkan Sugeng maaf Bu sebenarnya saya mau nambahin sedikit untuk teknisnya oh ya boleh-boleh tadi belum ada yang jelasin ya jadi untuk pengalaman saya di PTS Mikro mungkin ada beberapa perusahaan yang ngasih early access gitu untuk pendaftaran program agang ini biasanya mereka akan merespon lebih dulu gitu ketika betul-betul mahasiswanya yang sudah mendaftar di early accessnya tersebut lalu biasanya setelah kalian mendaftar itu nanti kalian akan di-email untuk tes dulu gitu jadi pertama tuh setelah kalian daftar kalian harus nunggu email balesan dari perusahaan yang kalian daftar nah setelah kalian mendapat balesan biasanya itu kalian akan diminta untuk tes berbagai macam tes seperti yang dijelaskan Sahrul sebelumnya lalu kalian akan masuk ke tahap interview nah jika kalian belum melakukan atau mendapatkan tahap tersebut itu kalian bisa follow up lagi ke perusahaannya jadi supaya kalian tidak digantung mungkin saya share sedikit tentang sebelumnya tuh banyak sekali yang nanya gitu untuk ini saya digantung atau gimana gitu atau gak jelas lah statusnya mungkin itu bisa membantu terima kasih iya jadi sambil nambah ya kemarin tuh statusnya tuh ada banyak gitu maksudnya saat teman-teman daftar apa ya mungkin saran atau tipsnya tadi yang diterima-terima tadi teman-teman yang sudah cerita tadi itu tuh daftarnya gak cuma satu gitu ya bisa dua tiga bahkan sepuluh bahkan ada yang dua puluh itu dicobain semua yang kira-kira teman-teman berminat nah masing-masing tadi yang diikuti tesnya ada yang cepat responnya ada yang masih kayak belum ada respon gitu dari mitranya nah mungkin tadi cerita Sugeng bisa kebayang ya ada beberapa mitra yang membuka jalur sendiri dulu sebelum di webnya muncul mungkin biasanya kayak gitu nanti ada info dari si lembaganya oke itu sudah mulai ada pertanyaan tadi yang ke tangan ada dua tadi siapa sih yang yang apa yang Amanda ya silahkan Amanda mau menambahkan mau nanya bu izin bertanya buat tadi kan yang udah sharing dari Kang Sahrul itu katanya magangnya tuh gak sesuai sama jurusan IT-nya ya nanti itu konversi ke mata kuliahnya gimana ya bu sebenarnya sih sebenarnya ya paling ideal memang harusnya sesuai harusnya sesuai sama bidang kita apalagi nanti efeknya ke capaian lulusan sih maksudnya profil lulusan kalian tuh nanti jadi apa efeknya kita coba cek ya punya Sahrul konversinya kemarin sebenarnya yang dimaksud Sahrul tadi tuh kalau ngomongin beda banget ya memang bidangnya beda cuma kan posisinya atau mitranya bisa kita sambung dia sebagai kontrol writer ya di khas Microsoft ada beberapa teman-teman yang di HES Mikro yang beda-beda sih di HES Mikro ada yang sebagai software programmer kalau Sahrul tadi sebagai konten atau marketing kalau disini nah marketingnya kompetensinya marketing communication SEO brand awareness dan editorial kemarin mata kuliahnya tetap kita bisa konversikan di semester 6 mata kuliah pilihannya business intelligence sama ERP jadi kayak ini apa nanti yang kita konversikan bukan hanya ya tadi benar ini Sahrul ya perusahaannya bidang IT cuma bagian yang dipilih sama Sahrul itu bagian marketing tapi kalau dilihatkan ya ada skill informatikanya atau kompetenya yang dimanfaatkan disana begitu Sahrul selama magang disana seperti apa kira-kira selama magang di posisi content writer ini saya belajar tentang SEO optimization itu belajar juga tentang loading dan naikin traffic dari artikel di blog kayak gitu jadi maksudnya dia lebih spesifik kesana ya jadi walaupun mungkin gak diajari di informatika karena kita fokusnya bukan di bagian itu cuma kan skillnya tetap kepakai begitu maksudnya ada hubungannya sama computer science gitu jadi nanti saat memilih kalau misalkan gak dapet yang software engineering misalkan atau yang data science atau data arahkan minimal perusahaannya perusahaan yang ya IT begitu sehingga nanti anda gak terlalu jauh dan konversinya bisa kita kita apa ya kita tepat gitu maksudnya gak yang asal konversi khawatirnya kalau pengalaman yang kemarin ada yang agak jauh terus jadi gak maksimal akhirnya nilai konversinya juga gak maksimal gitu sih Amanda oke itu tadi Fikri angkat tangan oke ini di chat ada yang nanya ya terkait kesulitan sendiri pada saat menjalani studi independen boleh yang sudah independen bisa jawab sebelum Gani ngomong kesulitan ya silahkan Sarah kesulitannya apa selama studi independen izin masuk dan izin jawab ya mungkin untuk menjawab pertanyaan itu tadi kan kesulitan selama studi independen apa sih terus apa bedanya sama belajar di kampus sekalian ya yang Sarah ya benar nah bedanya apa sih sama di kampus kalau di kampus kan kita lebih kayak belajarnya general ya maksudnya yang dipelajari itu banyak dan tidak terlalu mendalam nah kalau untuk studi independen itu biasanya kita lebih fokus ke path yang kita ambil semisal seperti saya mengambil path machine learning jadi yang dipelajari jelas tentang machine learning apa itu machine learning misalnya dalam machine learning itu ada data science apa itu data science apa itu natural language processing kayak begitu terus ditanya kesulitannya apa sih kesulitannya dalam belajar ya kesulitan kalau kamu gak bisa memahami materi biasanya gitu atau biasanya di beda mitra itu beda cara pengajarannya semisal di decoding salah satu kesulitan yang saya alami itu kalau ngerjain submission jadi setiap habis mengerjakan tugas kita pasti ada tes gitu lah ya semacam tes dimana tesnya itu kita menerapkan apa yang sudah kita pelajari jadi kita ngoding lagi kita bikin analisa kita bikin prediksi kayak gitu nah biasanya kesulitannya kayak gitu sih lebih ke seberapa besar kita bisa mahamin pelajaran yang kita pelajari lebih ke kayak gitu sih nah kalau di Orbit sendiri yang sekarang lagi aku ikutin kesulitannya gak ada sih sama menerapin doang terus kan kalau di mereka itu kita setiap hari kita 8 jam dari Senin sampai Jumat kesulitannya paling ya kalau ada ujian sih biasanya ada ujian kalau udah di domain-domain tertentu kayak kemarin salah satu yang paling sulit yang dialami hampir semua teman saya yang pernah cerita ke saya itu kita belajar tentang reinforced learning jadi kayak gitu sih lebih ke bisa mahamin pelajarannya apa enggak dan yang dipelajarin itu lebih khusus kayak misal kamu ngambil machine learning ya kamu belajar seputar machine learning gitu gak bakal ada android gak bakal ada yang lain-lain kayak gitu sih mungkin kayak gitu yang bisa saya jawab oke terima kasih Sarah Betta maaf boleh izin nambah boleh silahkan untuk yang tadi saya dengar ada masalah konversi untuk masalah konversi nanti kita akan bantu tenang aja sekarang soalnya masalahnya agak susah ya untuk daftar karena saingannya nambah lama nambah banyak dan sekarang itu ada maksimal dua nah jadi saat kalian tadi Bu Beto benar bilang saat kalian daftar usahakan perusahaan tersebut masih ada hubungan dengan IT gitu nanti kita akan bantu konversinya jadi intinya sekarang daftar aja dulu registrasi karena saingannya sekarang banyak gak usah takut kita pasti akan bantu untuk masalah konversinya seperti itu dan kedua tadi ada pertanyaan bahwa apa sih beda yang tadi antara yang di kampus sama yang di luar gini nah sebenernya gini kalau yang di kampus memang kebanyakan teori tapi saat kalian turun langsung ke perusahaan tersebut secara tidak langsung kita turun langsung ke lapangan sebenernya di lapangan butuh apa sih realnya seperti itu saya pun juga ngerasa waktu di kuliah itu belajarnya itu banyak banget tapi saat di lapangan oh hal ini toh yang kita pelajarin jadi saat kalian tadi ikut studi independen atau magang di lapangan disitu kalian akan lihat di dunia realnya ini seperti apa gitu kan jadi secara tidak langsung kalian diajarkan untuk di lapangan seperti itu jadi saat kalian nanti lulus saat kalian lulus sudah dapat sertifikat kalian tidak kaget lagi tidak shock lagi saat kalian di lapangan seperti itu jadi ini pun juga salah satu sebagai poin tambahan ya insyaallah ya nanti setelah kalian lulus itu akan mudah kalian mencari mencari kerjaan seperti itu karena secara tidak langsung kebanyakan dari perusahaan-perusahaan kalian kerja ini ikut studi independent mereka akan membuka loongan buat kalian karena setidaknya kalian sudah pernah belajar di perusahaan tersebut jadi pasti mereka pasti mereka apa oh yaudah sini kerja di sini aja nah kebanyakan seperti itu karena saya juga ngerasain waktu saya magang dan ujung-ujungnya saya ditarik di perusahaan tersebut gitu kan nah ini karena itu saya bilang ini peluang peluang sangat peluang besar banget buat kalian jadi untuk masalah konvensi kita akan bantu kok seperti itu jadi intinya kalian daftar aja dahulu dan kedua ini tadi kalau nggak salah oke untuk masalah yang sisi informasi ini memang di semester 1 ini ada KKN dan di semester ini ada magang jadi saya ingin fokuskan dahulu jadi untuk yang anak semester 5 kalian lebih baik pilihnya magang lebih baik pilihnya magang jadi saat kalian ikut kegiatan ini jadi kalian fokusnya di magang aja KKN nanti urusan belakangan tapi intinya sekarang magang soalnya kenapa kalau kalian milih kalian harus pilih mau magang atau KKN jika kalian pilih KKN nanti saat kalian IP ke kalian IP kalian nanti semester magang semester 5 itu akan kosong nilainya jadi E jadi untuk semester 5 pilih magang untuk semester 7 jika kalian sudah jadi kalau semester 7 tinggal pilih kalian mau milih magang atau KKN jadi tapi kalau misalnya di semester 7 bu saya sudah magang oh oke kalian boleh KKN tetapi di semester 7 ternyata kalian belum magang KKN kalau semester 7 sebenarnya boleh milih kalian mau magang atau KKN tetapi jika kalian belum magang ya usahakan di semester 7 ambil magang dulu seperti itu kalian boleh ambil magang di student independent atau di magang tetapi nanti di KKN kalian juga ngambil jadi kalian ngambil KKN di kampus yang semester 7 ya ngambil KKN semester di kampus dan kalian juga ambil student independent jadi sebenarnya di semester 7 jika sudah ambil magang berarti kalian boleh ambil sebagai KKN di kampus mereka tetapi jika ternyata kalian belum pernah magang mau gak mau kalian masukin di konversinya dalam magang jadi di konversinya yang kalian magang di KKN kamu ambil yang di kampus untuk yang anak sistem informasi untuk angkatan semester 7 nyambung gak disini maksud saya nah nanti kalau misalnya kalian bingung nanti kita akan ada kok kita akan ada semakin zoom lagi nanti untuk mahasiswa magang dan mahasiswa untuk KKN bagaimana langkah-langkahnya seperti apa sih untuk magang KKN ini seperti apa seperti itu jadi tenang aja tenang jadi sekalian fokus aja untuk registrasi dulu di kampus Merdeka ini dan satu sisi juga nih satu sisi jadi saya pernah sering banget interview orang ngelamar kerjaan nih magang saat saya tanya cuma satu kuncinya kamu tau gak perusahaan ini perusahaan apa tau gak riwayat dari perusahaan ini dan kamu apa fokus kerja disini nah ini kebanyakan mereka ngeblink mereka jadi kebanyakan daftar-daftar aja gitu tapi dia gak gak baca histori dari perusahaan tersebut jadi saat nanti interview kebanyakan kita akan nanya kamu baca dulu perusahaan tersebut itu tentang apa historinya seperti apa lalu nanti mungkin kayak organisasi seperti apa seperti itu jadi kalian harus tau dulu dan job kalian disana ngapain jadi yang tadi temen kamu bilang di chatting juga dicatat kalian biasanya emang sih kita sebar deh semua udah kayak kita udah kayak spam gitu kan kita sebar semuanya ke semua perusahaan tapi dicatat di perusahaan tersebut kita ngelamar sebagai apa karena nanti saat interview akan nanya ada semacam kayak wawancara dan satu juga waktu CV nah ini yang sering kita ngeliat kita ngeliat CV-CV dari mahasiswa-mahasiswa ini ngelamar kesannya kita sebagai kayak peramal kita bisa membaca ini mahasiswa mengelamar kerjaannya sebagai apa jadi mereka saking hematnya kita gak tau juga mereka gak ngasih kau deskripsinya ngapain misalnya oh saya sih ikut organisasi A misalnya seperti itu cuma gitu doang organisasi A dari tahun sekian sampai tahun sekian tapi di organisasi tersebut kamu gak jelasin inputnya apa lalu outputnya apa dari CV tersebut jadi cuma oke saya ikut organisasi A tahun sekian-sekian nah kita bingung ini di organisasi itu dia jabatin sebagai apa dan ngapain tugasnya itu sering banget kita saat kita baca CV-CV gitu ini kesannya kita sebagai peramal gitu kita bisa baca gitu tugasnya dia seperti apa jadi saat kalian bikin CV pun karena kan sekarang kan kita cuma ngasih CV lalu kita baca itu kita biasanya nih kalau keperusahaan gak terlalu meratin untuk IPK ya kita gak terlalu meratin IPK tapi kita lihat dari CV-nya lalu job desk mereka apa seperti itu dan dia punya pengalaman atau tidak jadi nanti itu aja sih sebenarnya visi-visi saya jadi saat kalian ngelamar intinya kalian ngelamar aja gak usah pusing untuk coverisinya dan kayak benar kata-kata teman kamu spam aja semuanya tapi dicatat juga seperti itu oke Bu Betta oke Bu Ani silahkan Gani mau menanyakan tentang apa oke terima kasih Bu atas kesempatannya saya izin bertanya Bu untuk program magang sendiri apakah wajib atau tidak untuk kita menyiapkan portfolio sebelum daftar magang Bu ini ke MSIV ya ke magang ini ya oke boleh teman-teman yang di magang bisa menjawab menceritakan terkait itu kalau di CV tadi sih harusnya ditulis ya apa pengalaman selama sebelum daftar ini apa aja karena itu kuncinya sebenarnya sih sebenarnya bagi mereka nanti yang ngecek spesifik kalian ya itu tadi saya bilang kita bukan sebagai peramal bisa apa aja sih ya usahakan sebenarnya sih siapkan aja sebenarnya siapkan aja sih nanti yang ada yang perusahaan membutuhkan ada yang perusahaan tidak sebenarnya itu jadi buat jaga-jaga siapkan aja sih sebenarnya ya gitu ya Gani ada tambahan dari dinner dari Bijan yang magang sahrul yang tadi yang tentang portfolio sebenarnya ada beberapa perusahaan yang pas tes di perusahaannya nanti dikasih form buat ngirim portfolio ada juga yang enggak tapi lebih baik sih persiapin aja portopolionya ya gitu betul jawabnya ini ya sunah mu'akat ya kalau ada lebih baik kalau enggak ya dicoba kan ada tes-tes yang lain yang mungkin bisa melihat potensi teman-teman nanti lolos ibu mau nambahin ya silahkan jadi tadi pertanyaannya untuk kalau misalkan mau magang kita harus punya portfolio atau enggak bener tadi yang udah dijawab sebelumnya dipersiapkan aja nah bisa juga ini salah satu tipsnya jadi untuk yang mau magang itu buat dari sekarang itu akun linkin nah jadi nanti di akun linkinnya itu bisa taruh portfolio kita juga atau kalau misalkan yang bergerak di bidang IT bisa bikin akun GitHub seperti itu oke ibu izin nambahin lagi ya ibu iya silahkan mungkin dari saya untuk portfolio ini memang diperlukan ya ibu karena untuk apa namanya event magang ini orientasinya mungkin sudah sedikit seperti kerja sih ibu iya karena dari requirement nya pun memang sangat profesional gitu bahkan kita bersaing dengan seluruh Indonesia terus kalau kita nggak punya portfolio apa yang kita oke mungkin tadi ini ya bagi teman-teman yang ingin magang tapi ternyata belum berani boleh loh daftarnya daftar magang dan daftar studio independen dalam satu waktu toh nanti dalam satu web ini nanti yang dipilih hanya satu jadi kalau misalkan sudah kepilih jadi fasenya mungkin tadi kalau mendengarkan dari cerita teman-teman yang ada disini satu kali daftar itu bisa 5 10 20 gitu ya bahkan 30 yang daftar ke mitra ada yang daftar magang dan daftar studio independen dalam waktu yang sama terus nanti kalau misalkan semuanya keterima gitu ya diterima di 5 mitra masing-masing mitra itu punya waktu jawaban atau lini masing beda-beda nih misalkan mitra yang pertama itu sekarang pengumuman anda diterima terus diberikan waktu 3 hari untuk konfirmasi misalkan padahal mitra ini bukan yang ya benar ya 3 hari ya biasanya tidak apa ya bukan prioritas atau yang diinginkan banget oleh teman-teman ternyata yang diinginkan itu belum muncul pengumuman nah ini dikembalikan lagi kepada teman-teman ya apakah tawaran yang pertama tadi diterima atau ditolak terus kalau misalkan yang diinginkan ternyata perusahaan B menerima anda juga ya alhamdulillah berarti yang pertama ditolak oleh anda jadi perusahaannya menerima tapi anda tolak terus nanti yang perusahaan B ternyata itu yang anda kejar dan akhirnya anda diterima maka itu boleh jadi anda milihnya yang B jadi kalau misalkan pengalaman yang kemarin MSIB kedua banyak banget teman-teman yang kayak mengabaikan perusahaan yang menerima mereka karena satu kali satu mahasiswa bisa diterima di tiga empat lima mitra yang tadi diikuti terus kalau misalkan seperti itu ada juga yang menyesal karena sudah ngambil duluan mitra yang tadinya sudah menerima duluan gitu padahal mitra yang diinginkan itu belum ngasih jawaban dan ternyata kan kita tidak tahu jawabannya karena kita sudah mengklik accept itu jadi tidak tahu peluang selanjutnya apa nah karena memang masing-masing mitra itu pengumumannya beda-beda nih ya timeline-nya nanti ini kembali lagi ke rezeki dan juga pertimbangan semuanya karena sayang sekali kalau ada kesempatan anda diterima terus ternyata karena ingin menunggu yang lain yang belum tentu akhirnya lepas kesempatan itu atau kalau misalkan sudah yakin bahwa di perusahaan yang anda kejar itu nanti keterima maka boleh meninggalkan yang pertama itu cerita-cerita yang kemarin bayangannya terus ada lagi pertanyaannya atau pengalaman MSI B1 dan B2 adalah terkait teman-teman yang apa ya maksudnya punya kegiatan di luar jadi tadi ada yang nanya di dalam chat sebenarnya semua yang mengikuti program kampus Merdeka baik itu PMM yang petokaran mahasiswa keluar ataupun yang kampus mengajar dan apalagi MSI B full keluar dari kampus jadi tidak tidak kuliah atau tidak mengikuti di semester depan begitu ya jadi full 20 SKS nya di semester itu pun dengan KKN kalau di Tending Informatika tadi saya cek di semester 7 jadi di Uncika membolehkan konversinya ke mata kuliah wajib universitas salah satunya KKN jadi tidak hanya kampus mengajar tapi MSI B juga bisa dikonversikan hanya saja kemarin yang MSI B kedua karena tepat di semester 6 makanya mata kuliah yang diutamakan yang di semester 6 jadi yang misalkan kayak Bijan tadi ya dia sudah dua kali MSI B sehingga semester depan semester 7 ada KKN yang harus tetap dijalani kalau misalkan MSI B 3 ini nanti Anda lolos berarti Anda full keluar kampus KKN nya bisa dikonversi kayak gitu ya konsekuensinya gak perlu apa ya gak perlu merasa kayak dirugikan atau diuntungkan kita ngambil yang optimal di semester tersebut seperti itu ya bayangannya terus apalagi ya mungkin ini sih ya mungkin teman-teman yang belum kebayang atau khususnya yang 2020 ya 2020 kita punya waktu yang cukup panjang sampai mungkin akhir bulan ini teman-teman yang mau apa ya mau bahas tentang ini mungkin nanti kita buat diskusi khusus ke mitra-mitra tertentu yang butuh persiapan atau mungkin tadi terkait CVATS bisa mulai belajar terus satu lagi evaluasi dari MSI B kemarin untuk pengajuan surat rekomendasi mungkin nanti kita coba ubah gayanya ubah caranya kemarin cukup lumayan meresahkan kita semuanya TU juga kelabakan satu mahasiswa mengajukan 20 surat gitu sehingga kan setiap hari ganti mitra ganti surat mungkin nanti ada format khusus untuk mitra tertentu yang kita pakai format mereka ada format yang buat satu untuk semua mitra yang tidak memberikan syarat harus ada nama atau ada format yang yang satu gitu ya mungkin itu sih untuk nanti di administrasi pesaratan surat rekomendasi terus terkait apalagi ya terkait lolos atau mungkin nanti ada konversi mungkin nanti saya tambahkan di slide ya jadi alur pertama kerjanya teman-teman selengkapin dulu lengkapin dulu syarat atau dokumen dokumen untuk atau tadi ya perlengkapan perlengkapan yang di MSIB kan kalau sekarang e-campus belum bisa diakses ya nanti kita tunggu sampai dia kembali normal baru sambil menunggu yang mitra yang ada di MSIB terus sebenarnya kita berharap nanti teman-teman mendaftarnya pakai IPK semester 4 atau semester 6 buat keganjil kan ini semoga nanti nilainya bisa masuk terus syarat yang lain yang bisa jadi memunculkan beberapa apa ya beberapa kegalauan nanti di grup biasanya akan rame teman-teman yang sudah punya pengalaman sebelumnya dalam memilih atau nanti biasanya ada info dari PIC ada beberapa waktu kayak ngasih tahu jumlah peminat di mitra-mitra tertentu sehingga kita bisa tahu peluang teman-teman masuknya kayak gimana pengalaman yang kemarin misalkan Sopi gitu ya itu sampai berpuluh-puluh ribu padahal yang diterima juga cuma puluhan itu pun juga nanti masuk dalam ini ya apa dalam cara Anda untuk memilih mitra kayak gitu mungkin tambahan dari saya mungkin yang lain mau menambahkan sebelum kita tutup oke bu satu lagi jika kalian lowas tolong jaga nama kampus dan disiplin absen harus hadir setiap hari karena biasanya mereka ada standar absen dan etika pertama yang paling ditambahkan karena di perusahaan itu gak ada namanya apa ya mereka lebih ke tim jadi kalau dari kalian gak bisa jadi satu tim itu masih pasti mereka akan cut jadi mereka butuh kerjasama jadi kalau ada orang oh nih saya pintar jadi malah kalau kalian hanya maju sendiri hanya untuk memenikan diri sendiri itu malah di cut di perusahaan jadi perusahaan gak butuh orang yang kerja sendiri di perusahaan itu butuh orang yang bisa satu tim itu pengalaman saya jadi saya punya orang di kantor itu satu orang pintar banget tetapi malah di cut karena menjadi sebuah virus di dalam satu perusahaan karena kalau dia pelit ilmu efeknya orang lain juga akan pelit ilmu jadi satu tim malah gak nyaman jadi dalam sebuah perusahaan mereka lebih membutuhkan orang yang satu tim yang bisa kerjasama bisa sharing seperti itu karena kalau kita bisa sharing kita kerja pun juga enak ilmu kita pun juga bertambah itu satu sisi adalah etika jadi kalau etika como zero apapun yang dikalikan 0 hasilnya pasti 0 jadi perusahaan itu yang ditambahkan adalah bisa satu tim teamwork dan etika etika sangat dipentingkan seperti itu jadi kalau misalnya kalian lolos tolong jaga etika dan jaga nama kampus ini oke terima kasih bu ini mungkin satu lagi ini ya saya tambahkan di sini jadi bayangannya seperti ini tahapannya kalau yang amesi B jadi yang sekarang teman-teman berada di starting point A mulai dari syarat persiapkan syaratnya dibaca lagi kira-kira yang wajib yang mana dan siapin tadi portfolio dan yang pasti anda buat akun di web kampus Merdeka nah ini anda harus komit ya maksudnya menggunakan email yang mana apakah email student atau email gmail biasa nanti biasanya akan ngefek nanti di surat-surat yang lain terus yang kedua nanti kalau misalkan sudah ada mitranya pilihan posisinya silakan di cek semuanya dan segera mengikuti proses seleksinya dengan baik gitu ya sampai akhirnya nanti apakah lolos atau enggak kalau enggak salah ada statusnya beragam lah ya mulai dari sedang diproses oleh sana sampai akhirnya approve atau diterima nah bagi teman-teman yang nanti lolos MSIB itu nanti kita akan kumpulkan lagi dalam satu grup kalau sekarang kan grupnya kan berminat mendaftar ya mungkin nanti yang sudah lolos kita kumpulkan lagi khusus untuk pembahasan koordinasi terkait konversi SKS karena kalau misalkan di informatika kan semester 6 sudah ada mata kuliah pilihan ya jadi nanti mata kuliah pilihannya disesuaikan dengan bidang atau posisi magang dan sunyindependennya nah kalau misalkan sudah selesai berarti posisi waktu melaksanakan Anda bisa fokus mengikuti MSIB di luar dan konversi dan juga apa pesaratan akademik yang diunsika sudah selesai nah mungkin pengalaman yang kemarin adalah terkait KRS ya jadi walaupun mendapatkan insentif atau bantuan biaya dari MSIB atau program kampus merdeka nanti tetap harus mengikuti ini ya alur KRS yang di kita jadi UKT juga perlu dipersiapkan kalau misalkan tidak bisa membayar di awal di semester ganjil depan maka Anda sebaiknya mengikuti yang penyusunan UKT jadi agar nanti waktu pengurusan konversi dimasukkan ke KRS ini bisa lancar beberapa kemarin terhambatnya di sini jadi karena UKT-nya belum bayar maka konversi SKS-nya belum bisa diklaim di e-campus begitu itu mungkin ya tambahan dari saya selanjutnya ada lagi oke itu ya tambahan dari Sahrul saat pelaksanaan nanti ada laporan harian mingguan ke webnya kalau misalkan di sini ya mungkin sebagai gambaran gambaran yang ada di ini bisa kita lihat ya contoh saat masuk di sini di PIC kampus Merdeka itu tuh kita bisa melihat maksudnya saya bisa melihat teman-teman yang sekarang MSIB kedua misalkan tadi dinar ya di khas mikro sebagai software programmer nanti saat di detail ini tuh ada laporan yang teman-teman isi jadi kalian isi di sini nanti PIC bisa melihat kegiatan di sana seperti apa gitu nah ini catatannya harian dinar di sana terus kalau misalkan nilai nanti biasanya kita bisa lihat di sini ada inisial assessment atau di final assessment jadi nilai ini yang akan dikonversi nah ini kan belum ada karena memang belum selesai kayak gitu ya jadi ini penting karena beberapa kemarin ada kesalahan di bagian ini apa di bagian pengerjaan tugas jangan dikira karena kita sudah independen di sana terus bebas gitu anda tidak mengerjakan kuis misalkan atau hanya fokus ke projek akhirnya jadinya ada beberapa yang kurang kurang maksimal gitu nah ini nanti statusnya mungkin teman-teman nanti seperti kemarin yang sudah daftar gitu ya sudah daftar kita contohkan misalkan tadi kita bisa tahu ada muncul gak ya nah ini misalkan dinner dia mendaftar kebanyak teman terus statusnya di sini ada not qualified berarti posisinya dia gak sesuai dengan syarat atau memang gak lolos di awal gitu ya nah ada registered ini berarti daftar nah kalau statusnya rejected berarti ditolak sama semua sisanya oke gitu jadi nanti statusnya ini nanti bisa teman-teman update kalau sudah sudah apa ya sudah masuk ke webnya mitra ini teman-teman kalau misalkan bu saya sudah seleksi tapi kok gak ada gak ada respon nah anda bisa nanya nanti saya bisa lihat sebenarnya statusnya sedang apa gitu kalau misalkan sudah sudah ini ya rejected ini berarti sudah otomatis gak bisa dipilih ya karena satu sudah diterima oleh ini si mahasiswa kayak gitu contohnya jadi statusnya beragam nanti kita bisa kawal disini kalau selama proses anda sudah mendaftar kalau yang sekarang kan kalau kita lihat disini posisinya masih belum ada ya jadi nanti dipantau aja sampai ini kan kalau disini sampai 3 Juli kalau tadi lini masanya sampai 10 Juli mungkin ditunggu beberapa minggu lagi kalau misalkan sudah masuk bisa mulai dicek mulai dari syaratnya sampai dengan kesiapan administrasinya anda perlu memastikan apakah ini ya apakah ada format khusus atau enggak kalau misalkan format khusus nanti misalkan decoding dia biasanya ada format sendiri nanti anda bisa upload disini tapi kalau misalkan tidak ada maka nanti kita pakai format dari Fasilkom oke begitu mungkin penjelasan atau sosialisasi hari ini terima kasih semuanya sudah bergabung sampai akhir jangan lupa isi presensinya biar oke oke kalau sudah tidak ada lagi pertanyaan mungkin kita cukupkan sampai sini semoga teman-teman yang semester depan mau ikut MSIB kita bisa semakin banyak peluang atau nambah banyak penerima yang diterima sehingga kita punya banyak knowledge dari teman-teman mahasiswa sehingga ada apa ya ada peningkatan kompotensi dari calon lulusan kita mari kita tutup kegiatan hari ini dengan baca Alhamdulillah Alhamdulillah Rupiah Alamin Astagfirullahaladzim kita tutup Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati